Assalamualaikum kembali lagi sahabat dirumah kali ini saya mau membuat kue piye susu atau yang dikenal kue lontar khas dari Papua tonton videonya sampai selesai pertama-tama kita siapkan bahan disini kita masukkan 500 gram mentega masukkan 8 sendok makan terigu kita aduk sampai benar-benar menyatu kita aduk sampai benar-benar menyatu kita berikan sedikit maizena atau 1 per 2 sendok makan kita ratakan sampai benar-benar kalis kita ratakan sampai benar-benar kalis nah ini adonannya sudah agak bagus jadi kita langsung membentuk di mangkuk ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah setelah lapisannya setelah lapisannya sudah agak tipis seperti ini kita bentuk pinggirannya supaya terlihat lebih menarik lagi ya kita sisihkan lanjut kita buat isiannya masukkan 3 butir telur disini saya menggunakan 3 butir telur yang ukuran jumbo kalau ukuran telurnya agak kecil boleh tambahkan telur 4 atau sampai 5 telur masukkan vanili kita pecah pelang-pelang saja dan masukkan 1 per 2 sendok mata mesin saya gunakan 1 per 2 susu kaleng jika suka lebih manis bisa gunakan 1 kaleng susu disini saya tambahkan air 1 kaleng kita campurkan dan kocok hingga merata kita ambil adonan yang tadi disini kita saring terlebih dahulu agar tidak ada gumpalan dan siap untuk dipanggang kita panggang sekitar kurang lebih 1 jam dengan menggunakan api sedang kita lihat sepertinya kuenya sudah matang wow ini dia kue pia susu atau kue lontar khas dari Papua lalu kita berikan topping agar kelihatan lebih menarik lagi dan siap untuk disajikan selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati